Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryadingsi di channel Ngaji Bareng 04 Pada kesempatan kita kali ini kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum Tajuid yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 13 bagian kedua Seperti biasa kita akan mulai dengan mengurai satu persatu hukum Tajuidnya kemudian apa sebabnya, bagaimana cara membacanya dan nanti di akhir kita akan baca ulang secara keseluruhan surah Ali Imran ayat 13 ini A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrohmanirrohim Lam Jalalah dibunyikan secara tafhim karena huruf sebelumnya yang waw berbaris fathah maka cara membunyikannya adalah dengan ditebalkan pangkal lidah diangkat Kemudian disini ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam maka alif lam ini tidak perlu kita baca dari waw langsung kita idegemkan atau kita masukkan ke lam berikutnya Di sini ada mad asli atau matobi'i karena ada baris fathah berdiri di atas huruf lam maka cara membunyikannya adalah dipanjangkan sepanjang dua harukat Wallahu yu'ayyidu ada yak tashdid tapi sebelumnya bukan tanuin bukan juga nunsukun maka ini cukup kita baca dengan nabr jadi ada intonasi yang dinaikan Wallahu yu'ayyidu binas ini sod punya ciri khasifat yang tidak banyak dimiliki huruf lain yaitu sifat sofir sofir itu artinya adanya desisan binasri kemudian roh dibaca secara tarkik karena roh berbaris kasrah maka bacanya tipis pangkal lidah datar gak perlu dinaikan binasri hi mad silah kasrah karena ada hak domir yang diapit dua huruf hidup yaitu roh dan mim dan huruf setelahnya kita lihat ini bukan hamzah bukan a, bukan i, bukan u maka cara membunyikan hak domirnya adalah dipanjangkan cukup dua harukat binasrihi may may ada idham bigunah karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf ya maka cara membunyikan nun sukunnya ini adalah dileburkan dengan huruf ya jadi masuk ke ya sambil kita dengungkan dulu tahan dulu may yasha kemudian di akhir ini kalau kita lihat ya ada madu wajib muttasil karena ada maltobi'i ketemu dengan hamzah dalam satu kata yang sama maltobi'inya adalah alif sebelumnya fathah hamzahnya yang u pada kata yasha'u maka shirnya ini kita panjangkan boleh empat boleh lima harukat may yasha' dan di ujungnya karena kebetulan ini adalah huruf hamzah maka kita baca dengan nabr jadi agak digas ya ujungnya sedikit may yasha' nah kemudian disini kalau berhenti boleh juga disebut dengan madu'a ridli sukun karena maltobi'i ketemu huruf yang disukunkan karena wakof batobi'inya alif sebelumnya fathah huruf yang disukunkannya hamzah maka kalau berhenti ini boleh dibaca panjang empat atau enam harukat kenapa gak boleh dua karena madu'a ridli sukunnya ada pada madu'ajib madu'ajib gak boleh dua harukat nah kemudian diatasnya ada tanda wakof namanya ini al-wakfu'awla yang artinya berhenti lebih utama inna ada gunnah musyadadah karena ada nun yang bertajdid cara membacanya cukup didengungkan bunyi'annya ditahan kurang lebih dua harukat inna fi fi maltobi'i karena ada yak sukun sebelumnya kasroh maka bacanya panjang dua harukat inna fi dha dha madu'bi'i karena ada baris fathah tegak diatas huruf dha maka bacanya panjang dua harukat dhalika la'ib la'ib ada kol-kolah sugra karena ada huruf kol-kolah yaitu ba yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaan maka cara membunyikannya adalah dipantulkan dengan pantulan yang kecil la'ib rata la'ib ranya dibunyikan secara tafkhim karena rata berbaris fathah maka bacanya ditebalkan pangkal lidah diangkat la'ib rata ada idagam bila gunnah karena ada tanwin fathah yang ketemu sama huruf lam maka tanwin fathahnya ini lebur dengan huruf lam tapi tanpa dengung masuk tanpa berdengung jadi cukup ditekan nah ini hati-hati wawnya bukan mad jadi hamzah dommah dibaca pendek bukan mad badal li'ulil li'uli kalau kita berhenti disini hukumnya maddogi'i karena ada yak sukun sebelumnya kasrah jadi ini sebetulnya yak sukun nah tapi ini kita baca panjang dua harokatnya hanya kalau berhenti sedangkan apabila tidak berhenti maddogi'inya gugur li'nya pendek li'ulil kenapa? karena ada dua huruf sukun bertemu huruf sukun pertama yak sukun huruf maddh dan huruf sukun kedua adalah lam sukun maka terlepaslah huruf sukun yang pertama namanya takhalus bil hadfi maka kalau wasol pendek li'ulil langsung ke lam disini ada alif lam komariyah karena ada alif lam yang bertemu huruf komariyah yaitu hamzah maka lam sukunnya kita bunyikan dengan jelas li'ulil ab ada kol kolah sugro karena ada huruf kol kolah yaitu ba yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaan maka cara membunyikannya adalah dipantulkan dengan pantulan yang kecil li'ulil abel sabu nah kemudian di ujung ada madarid disukun karena ada matobi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf matobi'inya adalah alif sebelumnya fathah kemudian huruf yang disukunkannya ra maka kalau kita berhenti disini hukumnya itu adalah madarid disukun bacanya boleh dua boleh empat boleh enam harokat asal harus konsisten dalam sekali membaca dan di akhir ada roh yang disukunkan bacanya tafhim kenapa? karena rohnya disukunkan huruf sebelumnya alif huruf ketiga terakhirnya fathah maka ikut ke fathah tebal pangkal lidah diangkat al-abasar a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrohmanirrohmanirrohim kod kanal lakum ayatun fee fiataynil taqata fiatun tuqatilu fee sabeelillahi wa akhraa kaafiratun ya raunahum kaafiratun ya raunahum misliyhim rakyal ayin wa allahu yuayyidu binasrihi man yashak ya raunahum inna fi dhalika la ibaratan li ulil abasab sadak allahu al-azim alhamdulillahi rabbil alamin selesai materi kita hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya jika merasa ada yang kurang atau ada koreksi silahkan bisa langsung ditulis di kolom komentar video ini wabillahi taufiq al-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh